hai 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 semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini ya teman-teman foto ibu aku lagi panen kangkung di depan rumah jadi ceritanya kan kemarin beli itu iketannya kecil berhubung kurang jadi ambil lagi di depan rumah nah ini ya Maaf ini ibu udah mulai masak tapi pas masukin bawang merah bawang putihnya itu belum kerikot jadi kayak gini nah itu kangkunya udah dimasukin ditutup sedikit ya dikasih udara udah mulai layu tuh dibolak-balik sama ibu itu paling pakainya bawang merah bawang putih lengkuas sama daun salam itu dikasih cabe juga ya tuh dikasih garam terus kelihatannya ibu pakai apa ya pakai saus tiram sedikit kayaknya soalnya warnanya agak kecoklatan gimana gitu nah sambil nunggu ibu masak kangkung ini aku juga motong-motong yang buat bikin sayur sop ya teman-teman ya itu nanti mau bikin sopnya sayur sop biasa terus dikasih potongan ayam itu loh temen-temen jadi ayamnya dipotong kecil-kecil kayak gitu selain tambah enak itu juga menjadi kaldu ya temen-temen biar lebih kerasa kayak gitu nah terus itu bawang apa itu maaf wortel bunga kol tomat aku sisihin di sana ya temen-temen itu daun bawang sama selai dergi biasanya aku pisah kayak gitu soalnya biar mudah ya temen-temen tapi itu nggak ada kentangnya mungkin di ibu sayurnya habis ya soalnya kan itu ya aku pisahin jadi biar nggak milihin satu-satu kayak gitu yang keras kan nanti dimasukin dulu ya biasanya dan itu ada kubis yang kelihatan itu ya temen-temen itu kubis udah lama banget itu udah tiga minggu apa hampir satu bulanan gitu lah tapi itu nggak aku taruh di kulkas aku taruh di suhu ruang daripada kebuang sayang ya temen-temen mending aku masukin sekalian lah nanti kan masuknya ke perut enak ya nah itu ya kubisnya yang udah lama banget jadi sebenernya disini yang masa bukan aku ya temen-temen yang masa ibu jadi ibu itu masih ada di pekalongan aku orang pekalongan asli ya temen-temen maaf kalau suaranya mendok-mendok kayak gini ya bahasanya campur maaf banget ya nah terus ini ya aku motong apa motongin bawang-bawangan itu bawang putih sama bawang merah ya secukupnya aja ya temen-temen di kira-kira maaf ya temen-temen itu tangan kok item banget ya kebanyakan naik motor kalau siang ya nggak pernah pakai perlindung apa sarung tangan atau apa gitu nah itu aku ganti pisau ya temen-temen ya aku ganti yang lebih gedean karena pakai yang kecil itu kok kayak susah banget gitu ya apa akunya ya nggak bisa nggak tahu juga ya terus apa ya kalau itu pisau kecil itu kalau buat ngupas buah-buahan itu enak banget tapi kalau buat motong ke aku nggak bisa tangan aku yang kegedean atau gimana ya itu ibu lagi ngoreng tempe ya itu temen-temen ya itu tempe-tempe apa ya tempe tanpa tepung tempe tanpa tepung kalau bahasa jawanya itu apa ya kalau aku sering nyebutnya itu tempe udho oke temen-temen jadi ini aku mau bikin sambal mentah dulu ini cuma cabe bawang merah ada bawang putihnya sedikit aja terus pakai terasi garam sama gula ya terus itu aku udah mulai menghaluskan ya temen-temen tapi aku disini tuh nggak bisa ngulek yang terlalu halus itu loh jadi agak kasar itu yang bisa ngulek sampai halus itu suami aku temen-temen ya dan ini ibu udah mulai menumis ya temen-temen menemis bawang putih ini nanti buat dimasukkan ke dalam sayur shop ini masak versi ibu ala ibu kayak gitu ya temen-temen mungkin kalau cara ibu begitu cara aku gimana cara kalian gimana kan banyak versi ya temen-temen nanti kita disini saling belajar saling apa gitu ya nah itu ibu udah memasukkan bawang sama apa ya kemiri kayaknya itu yang udah dihalusin ibu terus didumis sampai agak tanek ya ibu kalau masak lama temen-temen karena harus menunggu bener-bener tanek banget kalau aku nggak tahu asal mateng kali ya dan masakan ibu itu ya temen-temen walaupun santan itu nyampe walaupun disini sampe 2 hari itu nggak basi bener loh nah itu daun bawangnya sama seledri ditumis sebentar ya tadi sama wortelnya ditumis ditambahin air sedikit biar nggak terlalu keras dan ini dimasukkan ke panci yang sudah berisi potongan ayam tadi jadi itu airnya sudah berasa kaldu ya temen-temen kaldu ayam itu nanti kita tunggu agak mendidih biar mendidih ya sambil aku motongin buat sambal kecap ini itu nanti kalau udah mendidih udah setengah mateng wortelnya nanti kita masukin sayurannya sayuran yang lain maksudnya ya kayak kubis jaisim gitu ya ini aku motong apa ya itu ya bawang merah bawang putih aku kasih bawang putih sedikit banget temen-temen aku pengen nyoba sambal kecap kasih bawang putih sedikit kata temen aku itu enak banget tapi nggak tahu aku baru nyoba kali ini ya dan ternyata hasilnya emang enak sih aku biasanya kalau bikin sambal kecap itu nggak pakai tomat ya biasanya temen-temen tapi ini aku kasih tomat aku potong kecil-kecil iya terus apa ya temen-temen terus sambalnya jadi berkair terus nah disini aku tambahin kecap ya temen-temen ini terlalu rajinnya banget aku sampai kecapnya nggak aku pindahin ke wadah nah disini aku pakainya kecap bangal aku suka banget sama kecap bangal itu temen-temen nggak tahu kenapa ya manis-manis enak itu loh rasanya pas nah itu terus aku aduk-aduk ya temen-temen ya biar merata sudah ada jadi nah itu sambil aku lap sedikit ya temen kayak ada apa ya biji-biji cabai kayak gitu soalnya terus itu nanti sambal mentahnya tinggal aku kasih minyak panas sedikit biar lebih enak rasanya ini ya aku manasin api eh manasin manasin minyak maksudnya maaf mau goreng ikan asin ya temen-temen ikan asinnya udah dicuci dulu biar nggak terlalu asin ada yang dicuci pakai air panas kalau aku cucinya cuma itu pakai air biasa aja ya nah itu aku goreng ikan asinnya cuma dua ya temen-temen karena ikan asinnya juga besar-besar cukup lah buat makan berempat ini berempat ya temen-temen soalnya kan udah ada sayur sob ada tumis kangkung ada tempe ada apa ya tadi tahu ya jadi segini cukup lah ya nah itu wajan aku seneng banget masak pakai wajan temen-temen aku nggak bisa masak pakai teflon gitu karena apa ya kurang leluasa gitu walaupun wajahnya hitam tetap cinta deh ya tuh ikan asinnya udah aku angkat itu bekas minyaknya aku ciramkan ke apa itu sambal mentah tadi ya udah terus dihalusin sedikit biar merata sudah deh jadi oke temen-temen sudah selesai ya masakan aku ih bukan nih masakan ibu ya temen-temen itu ada ikan asin tempe goreng tahu goreng tepung ada sambal kecap terus sambal mentah sama tumis kangkung sobnya masih di dalam panci ya temen-temen ini aku bukain ya tuh ya sobnya ya segitu aja ya video dari aku terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku jangan lupa di subscribe like, komen, dan share ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh